Melakukan pengecatan ulang di Ubeko sedang menggali tanah Mengangkut grass block Penggalian di sisi jalur akses ya Flyover Cibiru sudah terlihat membentangnya Di bagian dalam terus dibenahi Penumpahan coran Pasangan grass block Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat jumpa lagi dengan saya Fauzit ya di channel Kang Tamim Siang hari ini tepat jam 10 lewat 20 menit Hari Senin 10 Juli 2023 Saya kembali berada di area stasiun kereta cepat tegeluar Sisi sebelah timur bagian selatan Atau sepatnya di perkampungan Babakan Sayang Saya akan memantau progres pembangunan stasiun kereta cepat tegeluar Yang terus dikebut Dan saat ini sudah terlihat lebih bersih ya Lebih cantik dan tentunya terlihat megah Berbagai aktivitas di area gedung stasiun kereta cepat tegeluar Sedang terus dikerjakan dan dikebut Di lantai 3 terlihat beberapa orang sedang melakukan aktivitas pembersihan Dan di area gedung utama ini terlihat ada 4 boom lift ya Yang sedang digunakan Dan nampaknya sedang melakukan pengecatan ulang di atap-atap sana Nah ini ada 2 boom lift di sini Dan ada 2 boom lift di sebelah barat sana Dan di ujung sebelah barat juga terlihat di jalur akses Ada 1 molen Nampaknya sedang melakukan perkecoran di area itu Di sisi sebelah timur juga terlihat ada 1 beko sedang menggali tanah Kemungkinan ini untuk memasang gorong-gorong Sahabat terlihat gorong-gorongnya sudah berada di seputaran stasiun dikeluar Sisi sebelah timur bagian selatan ini Nah ini gorong-gorongnya cukup banyak dan cukup besar ya lubang-lubangnya Di mana di jalur ini nantinya akan dijadikan jalur akses Yang akan terkoneksi langsung dengan flyover Cibiru ya sahabat Di mana flyover Cibiru sedang dalam tahap konstruksi Dan ini merupakan bagian paling ujung sebelah barat ya Atau bagian abutmen Nah dari abutmen ini langsung terkoneksi dengan jalur akses Yang berada di depan stasiun kereta cepat terkeluar Sisi depan atau bagian selatan ini ya Nah ke sini Terkoneksi ke sini Dan di mana jalur akses Di depan stasiun kereta cepat terkeluar itu sudah dicor ya di atasnya Dan nampaknya saat ini sedang terus dibenahi di bagian penahan tanah atau talut Nah ini talut-talutnya berjajar ke arah barat sana Di mana di setiap lima meter ada satu beton ya Untuk menahan tanah Nanti kita lihat ke arah barat sana Seperti apa penampakan dari talut ini Ini bagian tengah dari stasiun kereta cepat terkeluar gedung utama Di bagian dalam terus dibenahi Di cat ulang Ini beberapa orang sedang melakukan pengusutan ulang Dan juga di area paling dalam Tidak ada tiga orang sedang melakukan pekerjaan pengecatan ulang Nah kita lihat ke arah timur Di mana flyover Cibiru sudah terlihat membentangnya di atas Ke arah timur dan kemudian berbelok ke arah utara Di mana seluruh giter sudah terpasang Dan saat ini sedang dilakukan pekerjaan lanjutan Di sebelah timur terlihat Satu molan sedang melakukan penumpahan coran Ke alur yang berada di sana Dan beberapa orang sedang mengatur aliran coran Nah ini nampaknya untuk mengecor di bagian Dinding dari parit ini Atau di sisi talut Ada lima orang di belakang truk Sedang menurunkan grass block Sekali serasi dengan gedung Stasiun kereta cepat ke luar Ini sudah memanjang Sudah hampir separuh nampaknya Pemasangan grass block ini Sudah sampai ke ujung sebelah barat sana Ini dua bom rift di sebelah barat Masih berdiri Mengangkut beberapa orang sedang melakukan Pemasangan aktifitas pengercatan ya Di sisi sebelah atas Sudah berada di ujung sebelah selatan Dari stasiun kereta cepat ke luar ini Di sini terlihat Beberapa orang sedang melakukan Pemasangan grass block Dengan motif skin 6 Dan Dilihat dari sini Sudah Banyak yang terpasang grass blocknya Sehingga Menambah Indahnya dari stasiun kereta cepat ke luar ini Nah ini grass block yang sudah terpasang Sudah Separuh Dari Stasiun kereta cepat ke luar ini Yang memanjang dari Arah timur ke barat Sahabat itulah informasi yang bisa saya sampaikan Pada siang hari ini Hari Senin 10 Juli 2023 Terkait Progres pembangunan Stasiun kereta cepat ke luar Yang terus dikebut Sehingga Hasilnya terlihat Gedung stasiun kereta cepat ke luar Begitu cantik Dan indah Dan Tentunya Sangat megah ya Semoga informasi ini Bermanfaat bagi sahabat semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh